Intro Satu persatu warga perumahan Villa Jatirasa Jatiasi Kota Bekasi Jawa Barat yang terjebak banjir dievakuasi menggunakan perahu karet oleh tim SAR dan BPWD Kota Bekasi termasuk seorang ibu dan bayinya yang terjebak banjir Warga terpaksa mengungsi karena tidak ada aliran listrik dan minimnya bantuan makanan dan air bersih Petugas pun harus bolak-balik menjemput warga keluar dari rumah mereka yang terkepung banjir Ketinggian air mencapai 1,5 meter sehingga mengakibatkan sejumlah warga terjebak di lantai dua rumah mereka Tim gabungan menyusuri area perumahan untuk mengevakuasi warga dan sejumlah anak ke tempat yang lebih aman namun sebagian warga memilih untuk bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka Sementara sejumlah warga terpaksa keluar dari rumah dengan menerjang banjir Menurut warga air datang tiba-tiba dari Kalik Cilengsi sehingga warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga Sejumlah kendaraan warga pun tidak sempat dievakuasi sehingga terendam banjir Memang satu sisi dia mengamankan diri Pak Kalau keluar kan belum ada posko, belum ada logistik Terus kondisinya juga kalau di luar belum tahu ya di mana Mereka lebih banyak mengamankan diri di lantai dua itu Pak Air bertahap sih Pak, kurang lebih 1-2 jam lah Tapi tadi saya lihat masih banyak kendaraan yang terendam itu tidak sempat dievakuasi Iya memang semalam tidak sempat dievakuasi karena di luar ekstrimasi ya Pak, di luar prediksi ya Hingga kini warga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat Sejauh ini bantuan makanan untuk para korban banjir berasal dari patungan warga Sebelumnya banjir setinggi 2 meter merendam ratusan rumah di 20 RT di perumahan Vila Jatirasa Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat